PT. Kereta Api Indonesia sedang menghadapi ujian, terutama setelah tragedi adu banteng antara KA Turangga dan KA Komuter lain Bandung Raya pada Jumat 5 Januari. Ada dugaan kelalaian petugas dalam kecelakaan yang setidaknya menewaskan 4 orang petugas KAI tersebut. Apalagi setelah pernyataan KAI terkait sanksi yang akan diberikan kepada petugasnya bila terbukti lalai dalam menjalankan tugas. Pukul 6 lebih 3 menit. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya hal ini dan tentunya juga mengganggu layanan perkereta apian khususnya di Jawa Barat. Dugaan human error yang mengakibatkan kecelakaan ini juga disuarakan oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus. Senada pengamat transportasi Joko Setiawarno pun menduga penyebab kecelakaan karena human error. Nah secara umum memang kalau kecelakaan dimanapun ya faktor manusia, jadi memang harus ditempatkan orang lebih cermat laki mumpuni untuk melayani jari-jari singletrek. Padahal belum genap setahun, publik masih teringat kecelakaan antara kereta Argo Semeru dan juga KA Argo Wilis di Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta. Insiden itu menyebabkan 31 penumpang terluka. Atas tragedi adu banteng di Cicalengka, Kabupaten Bandung, PT Kereta Api Indonesia bersama KNKT masih mengelidiki penyebab dari kecelakaan.